Hari ini kita semua sudah selesai, kita punya kemampuan kealian semua ada. Semua ada di dokter, ada di pegang pesawat, pilot, ada yang jadi usaha, bisnis, tapi peluang ini diambil dari teman-teman dari luar. Minta maaf, disini saya sampaikan sebagai pemerintah, saya tidak menyampingkan atau meniskriminasikan teman-teman dari luar menguapai. Tapi saya minta mohon bahwa Dara Papua ini dilindungi oleh aturan undang-undang khusus yang perlu harus teman-teman pahami itu, pahami. Dan disini juga saya mau sampaikan kepada pemerintah, untuk selanjutnya, ketika ada penerimaan seperti begini, pemerintah harus memberikan penjelasan yang baik, informasi yang baik bahwa penerimaan ini dibuka 80% untuk orang asli Papua, 20% untuk non-orang asli Papua. Supaya ke depannya itu kami juga merasa enak, kalau macam contohnya hari ini penerimaan ini ada di Bukan 46. Tapi ini kan dia membias, tidak ada penjelasan yang baik, berapa persen yang kami minta untuk asli Papua. Ah, tujuan itu tadi kami datang di sini. Untuk bagaimana kami minta harus pertanyakan kepada pemerintah. Jadi mungkin seperti-sebut, itu saja yang kami minta.